Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Komedian Komeng menjadi trending di media sosial Twitter. Pasalnya komentar Komeng yang bernada candaan saat Abdel mengunggah potret duka menjadi sorotan warganet. Diketahui Putri Abdel, Keisha Aliawulandari meninggal dunia di usia 22 tahun pada Senin 10 April 2023. Keisha dimakamkan pada Selasa 11 April 2023. Melalui unggahan di akun Instagramnya, Abdel Ahriyan membagikan foto pusara putrinya itu dan menuliskan keterangan tentang kematian sang putri. Banyak artis maupun rekan sesama komedian bersimpati atas kepergian putri sulungnya itu. Salah satunya ditulis oleh Komeng. Komeng menuliskan rasa duka mendalam atas kepergian Keisha. Komeng pun menyelipkan candaan di akun komentarnya. Komentar tersebut membuat sejumlah warganet marah. Warganet menganggap Komeng tak memiliki empati saat sahabatnya sedang berduka. Meski demikian, banyak warganet justru santai melihat candaan tersebut. Menurut mereka, canda di antara keduanya muncul karena Abdel dan Komeng merupakan teman dekat sehingga sudah mengetahui karakter masing-masing. Komedian Komeng mendadak jadi sorotan karena komentarnya diunggahan duka Abdel Ahrian di Instagram. Komentar bernada candaan yang dituliskan Komeng tersebut menuai kontroversi. Sebagian besar warganet menilai tidak sepantasnya Komeng menulis komentar tersebut. Pasalnya, dalam komentarnya Komeng menyisipkan candaan. Padahal Abdel baru saja ditinggal putri sulungnya untuk selama-lamanya. Dalam komentarnya, Komeng menuliskan doa agar putri Abdel, Keisha Wulandari, mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Komeng pun meminta Abdel untuk bersabar karena ia tahu rasanya kehilangan seorang anak. Komeng mengungkap bahwa dirinya sampai tidak makan saat ditinggal sang putri. Namun, ukaman tersebut disambung dengan guyonan bahwa Komeng tidak makan justru karena istrinya tidak masak. Ucapan bela sungkawa Komeng tersebut langsung mengundang reaksi warganet hingga menjadi trending topik di Twitter. Meski banyak warganet yang tak terima dengan komentar guyon Komeng, ada juga yang membela. Beberapa warganet mengaku tak ambil pusing dengan candaan Komeng yang dinilai wajar. Mereka menilai Komeng berusaha menghibur Abdel yang tengah berduka. Diberitakan sebelumnya, anak pertama Abdel, Keisha Wulandari yang berusia 22 tahun meninggal dunia pada Senin 10 April 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keisha meninggal dunia dikarenakan sakit yang disebutkan dideritanya selama puluhan tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!